Oh iya dok kalau gak salah hari ini kita untuk Albajah Cirebon mengadakan Suntik ini ya apa namanya booster ya Booster vaksin ketiga Itu ketiga itu syaratnya harus yang satu dua dan ketiga ya Nah ini kira-kira manfaat yang bisa didapat barangkali sedikit aja untuk Tambahan pendengar kita khususnya di area Albajah pusat dan sekitarnya Jadi vaksinasi itu kan tujuannya untuk memperoleh kekebalan Nah kekebalan di tubuh kita itu bisa menurun dengan bertambahnya bulan Nah penelitiannya adalah saat vaksinasi pertama kemudian itu menurun tuh Itu pun booster vaksinasi kedua itu booster namanya Yang ketiga booster lagi Namanya ulangan vaksin itu pasti booster Karena meningkatkan kembali Mengembalikan kembali Antibodinya kekebalannya begitu Jadi sama ini vaksinasi yang dikatakan booster ini kan ketiga nih Itu juga untuk menaikkan kembali Kekebalan yang sudah menurun Setelah vaksinasi kedua kemarin Seperti itu Ya namanya upaya Ikhtiar Jadi secara ilmiah ada dasarnya Kita ambil Pemerintah juga itu menjadi program Ya sudah Bismillah gitu Sudah Ikhtiar namanya ikhtiar Jadi Kita kan cuma wajib berikhtiar Ada pun kalau Ada cerita begini Dok kenapa habis dipaksin kok tetap positif Ya memang bisa positif Jadi Jadi jangan salah paham Bahwa Dengan habis vaksin Lalu kemudian Saya gak bisa positif lagi Tetap bisa positif Tapi Paling tidak Tidak bergejala Atau gejalanya ringan Begitu Jadi kalau Jadi Logikanya begini Vaksinasi itu kan Hanya Meningkatkan kekebalan Antibodi Ya Kemudian Apakah Seseorang Setelah divaksin Tidak bisa menghirup virus Tentu bisa Begitu Virus tetap bisa masuk ke tubuh kita Tetapi Reaksinya Karena ada antibodi Sehingga Tidak parah Atau bahkan Tanpa gejala Tapi kalau virus itu kemudian diperiksa Mungkin disweb Ya bisa positif Begitu Jadi Jadi Tetap bahwa setelah divaksin Kita wajib berprotokol kesehatan Bermasker Dan sering kita sampaikan Berulang-ulang Bahwa masker ini Ini harus menjadi sebuah budaya Bukan lagi Saat corona saja Saat corona Nanti sudah selesai Pandemi sudah selesai Bahwa Apa Masker ini Harus tetap Kita pakai Saat kita Berkerumun Dengan orang-orang Yang kita Mungkin tidak kenal Dari sumbernya Dari mana Kita tidak tahu Apakah kita Tidak yakin Disitu ada yang sakit Atau tidak Kita tidak tahu Maka kita wajib pakai masker Begitu Karena gini Orang yang sedang sakit flu Atau sedang batuk Sedang pilek Atau sedang radang tenggorokan Itu saat berkomunikasi Apalagi bersin Itu Secara medis Itu sedang Ya menularkan Kesebelahnya Kesatu ruangan Di situ Begitu Ada pun Kalau orang Merasa Ah saya Setiap hari Ketemu orang bersin Saya tidak tertular Yaitu karena Anda Sedang bugar Begitu Anda tetap Virus itu Terhirup oleh Anda Tetapi Kekebalan Kebugaran tubuh Anda Menjadikan virus itu Tidak bermakna Begitu Tetapi kan Siapa tahu Siapa yang tahu Kita Kita Kondisinya sedang Sedang fit Atau sedang Tidak bugar Kan begitu Mungkin saja kan Seseorang itu Kurang tidur Atau mungkin Sedang ada Stres ringan Atau mungkin Sedang Mungkin Hipoklikemi Sedang lapar Sekali Nah itu kan Diatan tubuh Sedang turun Jadi Masker ini Kita gunakan Untuk Berjaga-jaga Kalau-kalau Ada orang Yang sedang Batuk pilek Nekat juga Berangkat Dekat dengan Kita Sebetulnya Kalau semua orang itu Paham dan disiplin Kalau sedang Sakit Jangan keluar rumah Itu kita aman Tidak perlu Ada masker lagi Kalau semua orang Bisa paham Bahwa Saya sedang demam Saya sedang batuk pilek Saya tidak harus Berangkat ke kantor Saya tidak harus Berkurungun di sana Saya harus Mengisolasi diri saya Isolasi itu Maknanya Jangan Menularkan ke orang Bukan dimana Harus dikurung Bukan Jadi isolasi itu Boleh beraktifitas Tapi Saya ini Bisa menularkan Ke orang lain Batuk pilek saya Bersin saya Begitu Jadi mengisolasi diri Begitu Nah Kemudian Selain dari Faktor tadi Penyakit menular Masker ini Sangat berguna Saat Ya Apa Lingkungan kita Sudah Udaranya tidak bersih Banyak polusi Kendaraan Banyak polusi Pabrik Kan begitu Debu di mana-mana Jalan berlubang Kalau Tengah hari Kan Debunya banyak sekali Itu kalau kita Tidak pakai masker Kehirup semua Begitu ya Jadi masker ini Untuk meringankan Kerja Filter Sinus kita Filter Organ pernafasan kita Paru-paru kita Seperti itu Jadi Masker ini Menjadi alat Pelindung diri Dokter Kalau zaman dulu Tidak pakai masker Tidak apa-apa Dok Zaman dulu Rumah juga Masih bisa dihitung Sawah masih banyak Hutan masih banyak Kan begitu Sekarang kan sawah jadi perumahan Hutannya hilang Kan begitu Sehingga udara makin kotor Terima kasih